Banyak orang dewasa di kelas ekonomi menengah atau kebawah yang terjebak dalam lingkup kemiskinan dan akan terus terjebak karena mereka punya banyak tanggungan saking banyaknya sampai-sampai mereka gak bisa nabung. Tapi status ini bisa kita ubah sebelum kita memiliki banyak tanggungan itu alias sebelum kita memasuki fase kehidupan dewasa. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin aku Andika Fadla, tapi kalian bisa pake aku? Doki, aku baru aja beres baca buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki di mana buku ini bercerita tentang dua perspektif ya yaitu orang miskin yang direpresentasikan oleh ayah kandungnya yaitu Poor Dad di mana ayahnya ini well educated, tapi dia bekerja untuk uang. Sedangkan satu lagi adalah perspektif orang kaya yang direpresentasikan oleh Rich Dad yaitu ayah temannya si Pak Robert ini di mana Rich Dad ini membuat skema kalau misalnya dia itu ingin uang yang bekerja untuk dia. Dan secara teknis, sebenarnya video ini banyak point of view umur 30-40 gitu ya. Tapi justru di sini sisi menariknya, aku mendapat benang-benang di mana banyak poin-poin yang bisa diambil dari buku ini yang bisa diterapkan buat kita, si kalangan muda. Makanya aku pengen coba jelasin di video ini bagaimana jadinya jika buku Rich Dad Poor Dad diimplementasikan buat umur belasan atau dua puluhan kayak kita. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe ke channelku ya. Pelajaran pertama yang aku ambil sebagai generasi muda dari buku Rich Dad Poor Dad adalah sisihkan waktu untuk naikin skill. Buku ini bilang kalau misalnya sekolahnya yang udah kita capek-capek belajar belasan tahun itu mengajarkan kita untuk work for money. Padahal rich people itu membuat money work for them, uang yang bekerja untuk mereka. Maka dari situ belajar di sekolah aja nggak cukup, tapi kita perlu naikin skill kita. Nah ini yang mungkin bisa kita terapin, mumpung kita belum punya banyak kesibuk aja sebagai pekerja, ya umur belasan sama awal dua puluhan mungkin masih punya ya free time-free time. Dan disinilah kalian bisa manfaatin waktu kalian untuk meningkatkan skills dengan belajar banyak hal baru. Pertama buku ini nekenin banget soal financial literacy. Nah contoh skillnya itu apa sih? Kalau misalnya aku pribadi, sebagai mahasiswa manajemen bisnis, aku tentunya banyak pelajarin skill-skill yang menyambung ke situ. Jadi utamanya yang pasti aku ambil course soal bisnis. Bisa aja inkubasi bisnis, atau misalnya pelatihan-pelatihan. Nah dan dari situ kebetulan aku juga tertarik untuk finance sejak mahasiswa baru. Dan disitu aku belajar lewat community saham, dan aku pertama kali terjun di saham itu di umur 19. Nah aku perluas lagi skill aku di lingkup yang lebih jauh, aku belajar soal leadership, dengan join program pelatihan kepemimpinan selama 2 tahun. Jadi kalian juga bisa terapin ini dengan cari course-course online jadi internet banyak banget. Atau bisa juga dengan join seminar-seminar atau webinar, kalau kata buku ini. Poin kedua yang bisa kita implementasikan adalah sisihkan tenaga untuk cari penghasilan. Secara umum ya, biasanya kan kita ini di umur belasan atau 20-an ini masih jadi tanggungan orang tua. Yang artinya kita gak punya tanggungan apa-apa. Justru kita yang ditanggung gitu oleh orang tua. Makan dibiayain, rumah udah ada, dan sebagai-sebagainya. Dan sometimes hal itu justru yang bikin kita jadi leha-leha untuk bersifat konsumtif. Nah di buku ini banyak banget bahas soal aset-aset-aset. Disclaimer aset yang dimaksud disini adalah kepemilikan yang kita punya ya. Bisa aja saldo kita di e-wallet, atau di bank, atau mungkin laptop. Kurang lebih hal yang kita miliki. Kalau misalnya orang dewasa kan asetnya mungkin bisa berupa rumah, mobil gitu ya. Nah gimana kalau buat kita? Generasi muda yang belum punya banyak aset. Nah disinilah peran kita untuk mencari penghasilan sedini mungkin biar kita punya aset yang banyak di kemudian hari. Karena umur-umur kita ini adalah umur yang super produktif ya. Bahkan aku udah bisa expect kalau misalnya 5-10 tahun lagi mungkin aku gak bakal seambisius ini. Jadi mumpung semangatnya masih membara, kita manfaatin ini buat dapetin penghasilan tambahan. Atau istilah kerennya, side hustle. Buat aku sendiri aku punya beberapa sumber pendapatan. Disamping peran utamaku sebagai mahasiswa ya. Yang pertama tentunya YouTube video ini, dimana aku dapet penghasilan dari monetisasi. Dari situ muncul penghasilan tambahan lain kayak misalnya endorsement. Dan dari situ pula ini nyambung sama poin pertama ya. Karena aku jadi belajar dan ningkatin skill video editing aku, aku jadi freelance menjadi video editor. Ini bukti langsung ya, kalau misalnya ketika kita bisa ningkatin skill, itu bisa jadi sumber pendapatan. Terus juga aku magang di perusahaan-perusahaan. Sampai aku lagi coba bangun untuk bikin bisnis sendiri. Oh iya, buku ini juga kasih tau kalau misalnya sebisa mungkin kita cari pekerjaan yang generalis. Ini sedikit informasi ya. Ada pekerjaan yang generalis, yaitu yang skopnya luas. Dan ada juga pekerjaan yang spesialis. Itu kita fokus pada satu bidang. Nah, buku ini mengejutkan kita untuk menjadi generalis di mana kita bisa dapat ilmu yang lebih luas. Apalagi buat umur kayak kita lagi masa-masanya mencari jati diri ya, atau passion. Coba eksplor pekerjaan sampingan yang bisa memberikan kamu ilmu yang lebih luas. Dan poin terakhir dari apa yang bisa kita implementasikan sebagai generasi muda dari buku Rich Dad Poor Dad, adalah yang paling menarik buat aku. Yaitu sisikan tabungan untuk investasi. Ini merupakan tabel yang sangat fenomenal ya, dari buku Rich Dad Poor Dad. Di mana ini tabel akuntansi sederhana yang menunjukkan kalau misalnya orang poor itu mengubah pendapatan langsung jadi pengeluaran. Sedangkan kelas menengah, mereka mempunyai pekerjaan, dan mereka dapat pendapatan berupa gaji, tapi mereka masukin menjadi liabilities atau utang. Paling banyak kasus ini adalah cicilan mobil atau cicilan rumah. Yang mana ini menjadi bentuk pengeluaran lagi. Nah, tapi kalau misalnya orang kaya ini, justru kebalikannya. Mereka punya pendapatan, memasukkannya ke aset, dan aset itu menjadi pendapatan lagi. Dari sini kebayang ya, gimana cara orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Ya, dari aset yang mereka punya menjadi pendapatan lagi. Nah, kenapa ini menjadi bagian paling favorit aku? Adalah karena ini peran kita sebagai anak muda. Di mana sejatinya kita belum punya beban yang benar-benar besar. Dan disinilah dari dua poin tadi ya. Ketika kita udah punya skill yang meningkat, dan kita punya pendapatan. Kita bisa menjadi bibit-bibit si orang kaya ini dalam memasukkan income tadi ke aset. Kalau versi buku sih, saraninya bisa ke saham atau obligasi, yaitu surat utang, properti, atau bisnis. Itu sebenarnya make sense juga buat kita sebagai anak muda. Tapi kalau misalnya masih mau yang lebih simple ya, mungkin karena kalian baru terjun juga ke dunia finance ini. Kalian bisa investasiin pertama lewat saham atau reksadana. Buat kalian yang udah menginjak 19 tahun ke atas, ini saat yang tepat buat kalian coba investasi dengan belajar sekaligus terjun langsung. Yang pasti untuk awal jangan terlalu masukin aset yang gede ya. Atau kalian juga bisa melakukan monetisasi konten atau affiliate marketing. Kayak misalnya di TikTok shop itu kan. Dan aku bersyukur banget, aku pertama kali melek finansial itu di umur 19. Dan dari saat itu sampai sekarang, aku bisa mendapatkan 100 juta pertama aku di umur 21. Karena tadi, aku punya courage untuk meningkatin skill sebanyak mungkin. Dan aku cari opportunity sebanyak-banyaknya untuk dapetin income. Dan ketika aku punya income itu, aku masukin ke aset. Walaupun pastinya ada sebagian yang alokasiin untuk keinginanku. Nah, inilah tipe muslihatnya uang buat kita. Buku ini bilang, jangan biarkan uang yang ada di aset kita ini keluar menjadi keinginan. Terus bisa bedain ya, mana keinginan, mana kebutuhan. Tapi, coba buat aset tersebut, cari income. Nah, income inilah yang kita pakai untuk keinginan. Oke, jadi tiga itu adalah poin penting yang bisa kita terapkan sebagai anak muda dari buku Rich Dad Poor Dad. Dimana aku tetap saranin kalian untuk baca secara langsung ya buku ini. Daripada sekedar nonton dari ringkasan-ringkasan di Youtube. Dan jangan lupa, ambil sisi positifnya dari buku ini. Dan jika ada sisi yang nggak cocok dengan kita, kita cukup tahu aja. Dan kalau kalian ada request video, boleh langsung komen aja di bawah ya. Terutama seputar produktivitas, mahasiswa, atau keuangan. See you guys on the next video. Bye-bye.